Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya udah berada di stasiun Wonokromo Dan saya ingin hunting Sekalian memberikan informasi tentang kereta api baru Yang beroperasi di KPK 2023 Tepatnya pada tanggal 1 Juni Nah kemarin dikai akses Dijual tiket 5 kereta api baru ini Saya sebutkan yang pertama ada kereta api Pandalungan Dari stasiun Jember dengan tujuan akhir Stasiun Gambir Terus yang kedua ada kereta api Manahan Dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Gambir Yang ketiga ada kereta api Arkomer Bapu Dari stasiun Semarang Tawang hingga stasiun Gambir Terus ada kereta api Argo Semeru Dari stasiun Surabaya Kupeng Hingga stasiun Gambir Terus ada kereta api Banyu Biru ya Dari stasiun Semarang Tawang Dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan Nantinya kelima kereta api itu Bakal beroperasi secara fakultatif ya Di grafik perjalanan kereta api 2023 Masih belum bisa setiap hari Karena merupakan kereta api baru Dan beroperasinya Hanya pas liburan saja Jepelnya udah ditutup ya Persiapan berjalan langsung Kereta api Jakarta Dari stasiun Pasar Senin Dengan tujuan akhir Stasiun Surabaya Kupeng Kita Tidak 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 Oke barusan berjalan langsung kereta api Jayakarta Dan kita lanjut pembahasannya yang tadi Yang pertama kita bahas untuk kereta api Pandalungan terlebih dahulu ya Ini kereta api Pandalungan relasi dari Jember ke Gambir PP Dan untuk harga tiket dari kereta api Pandalungan ini Berkisar sekitar 580 hingga 700an ya Tergantung subkes dan untuk waktu tempuh dari Jember ke Gambir Kurang lebih 13 sampai 14 jam ya Kereta api Pandalungan ini merupakan calon kereta api Dengan rute terjauh di Indonesia setelah kejayaan Terus yang kedua ada kereta api Manahan Dari stasiun Sulubalapan dengan tujuan akhir stasiun Gambir Ini tiketnya agak mirip-mirip ya dengan kereta api Argo Lau Karena Manahan ini setahu saya kereta api tambahan ya Tambahan Argo Lau untuk saat ini dan tambahan kereta api Argo Dwi Bangga Terus ada kereta api Argo Semeru ya Saya sudah bahas Argo Semeru ini merupakan kereta api yang memiliki relasi Dari stasiun Surabekubeng menuju ke Gambir jam pagi ya Ibaratnya ini Bima versi pagi dan harga tiketnya itu mirip-mirip dengan kereta api Bima ya Dari 500 sampai 700 ribu nah ini ya Terus selanjutnya ada kereta api Argo Merbabu ya Argo Merbabu ini sendiri memiliki relasi dari stasiun Semarang Tawang Bangjateng hingga stasiun Gambir Harga tiketnya juga mirip-mirip dengan kereta api Argo Muria sama Argo Sindoro Sekitar Rp270.000 hingga Rp340.000an Ini kalau nggak salah sekarang namanya masih kereta api tambahan ya Dan di KPK baru ini dikasih nama Oke dan yang terakhir kereta api Banyu Biru ya Ini Banyu Biru dari Sulaw Palapan menuju ke stasiun Semarang Tawang Bangjateng Ada 2x PP ya Banyu Biru ini tiketnya termasuk murah loh ya Dari Solo menuju ke Semarang Ekonomi Rp40.000 dan Eksekutif Rp75.000 Kalau Joglo Semar kertomah loh Rp90.000 untuk ekonomi dan Rp120.000 untuk eksekutifnya Gila sih mantap ini Dan ini kabarnya akan ada promosi Tapi kurang tahu ya Sekarang dijual dengan tiket harga normal Oke cukup sekian itu 5 kereta api yang bisa saya infokan pada pagi hari ini Dan ini yang masuk di stasiun Wonokrom adalah kereta api komuter Surabaya Bangil ya Bangil Surabaya yang nantinya di KPK 2023 Akan dihapus ya perjalanannya Dan dilapur jadi satu dengan kereta api komuter Pasuruan Ini persiapan berangkat dari stasiun Wonokrom Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! di kertas sana saja ini masuk di stasiun Wonokromo pada pukul 7.00 lebih 03.00 selamat menikmati selamat menikmati berangkat kereta api komuter supas dari stasiun pasuran dengan tujuan akhir stasiun Surabaya kota ini nantinya di kembali ke depan perjalanannya lebih banyak ya 4x pp dalam sehari selamat menikmati oke saat ini jepilnya ada ditutup dan persiapan masuk keras berangkat api penataran KA 369 dari stasiun Surabaya kota dengan tujuan akhir stasiun belitar ini penataran loop line jam kedua ya keberangkatan Surabaya kota pada pukul 7.10 menit selamat menikmati oke kereta api penataran tiba di stasiun Wonokromo dan berting di jalur tiga menunggu persilang dengan kereta api Arjuno Express dengan tujuan akhir stasiun Surabaya kota oke persiapan berjalan langsung kereta api Arjuno Express KA 94F dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Surabaya kota nantinya di KPK 223 cuma ada satu kali perjalanan dan menggunakan rangkaian kereta api Brawijaya aja oke dibuka bukannya harusnya Argo Wilis lewat ya wah gimana ini ternyata gak apa-apa sandi wanokromo ya dan ini habis ini persiapan berjalan langsung reta api Argo Wilis dari stasiun Surabay Kupeng dengan tujuan akhir stasiun Bandung nanggung banget ngapain dibuka oke barusan berjalan langsung reta api Argo Wilis kereta api Arjuna Express dan ini berangkat kereta api penataran dengan tujuan akhir stasiun Blitar oke cukup sekian video kali ini tentang pembahasan kereta api baru yang langsung beroperasi pada tanggal 1 Juni atau lebih tepatnya di KPK 22.3 oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati